Enggak tahu, ini pencet ya? Ih, kan aku penyanyi lagu itu Ih, baik deh kamu bunuh sama aku Iya ya, udah lagu sendiri loh, itulah hebatnya Nomor ini udah mulai Hai sahabat Nova, saya Meli Mono Saya ada di acara lanjutkan lirik atau digigit Nggak tahu, ini pencet ya? Ini mau nambah ke 2 detik atau mau nyerah aja Pak? Oh, nambah ke 2 detik kalau gitu Anaknya senang bernegosiasi Nggak tahu Pencet gue lakukan 2, tadi udah 2 detik soalnya Oh, 2, gini Satu-satu aja Pak Mau nambah ketik-ketik atau mau nyerah aja Pak? Nyerah, nyerah, nyerah Itu lagu Yura Yunita Oh iya Oh iya Aku kalau Yura Yunita-nya tahu Tapi lagunya itu aku belum hafal lirik Jajak langkahku Ku mau Gatau lagi Lagi siapa Pak? Jirox Jiru nya? Eh... Kau pergi lagi Salah ya? Wuuuhuuuhu Ih, karena aku pengen nyanyi lagu itu Astaga Tuhan Nyerah Kau curi lagi Satu Ih, baik deh kamu bunuh sama aku Ada cerita juga di tadi kan sempat disemukan Apa nyanyi lagu gini gitu Dulu tuh sempat kolaborasi juga sama Jareks ya Sebenernya bukan dulu Bahkan pas kemarin Pas lagi jaman pandemi Kemarin kita jadikan virtual konser Di bulan Ramadhan Di bulan Ramadhan kemarin Eh, tahun kemarin, sorry Bulan Ramadhan tahun kemarin Akhirnya Kegiatan udah mulai sedikit-sedikit kembali gitu ya Jadi duet sama Jareks Seru, karena kita juga temen seangkatan Jadi bernostalgia lagi Kadang-kadang, gila dulu ketemu di acara ini ya Ketemu di acara ini Dan, lu udah tua, ya sama gitu Kalau rejak mau ada kolaborasi sama siapa gitu Kalau mungkin ada satu kuning yang panjang banget Kalau ini kita baru bareng sama dia gitu Kalau yang saat ini Aku emang sebenernya seneng banget ya Bisa kolaborasi sama siapa aja ya Cuman kalau lagi yang sekarang Aku seneng sih sama penyanyi-penyanyi yang Fox, Bellet, kayak gitu-gitu Contohnya kayak Budi Doremi Atau Firsa Besari Kayak gitu-gitu kayaknya Mungkin lebih, lebih, lebih ke sana Nah, arahnya sekarang Tapi ya kita lihat saja Nanti ya Udah ngobrol sih, kapan lo ah Lama banget sih Budi Doremi juga udah ngobrol kan? Belum, belum, belum Ayo banggut Tiap aku mendengar suara kamu Rasanya mau bilang iya Bener gak? Bener? Berhenti di kamu Meli Mono Jadi kan lagu awalnya Pernyanyi Anji ya? Yes Itu gimana tuh Kak Andi bisa nyanyiin lagu Sebenarnya lagu Berhenti di kamunya Anji Itu dirilis tahun 2011 Dari pertama Aku mendengarkan lagu itu Aku udah bisa nebak Ini pasti karyanya Mbak Dewi Gitu ya Karena liriknya yang aku suka tuh Karena Kalau orang yang gak paham Kayaknya kok terlalu Gak langsung bisa dipahami gitu loh Liriknya gitu loh Tapi kalau kita paham Dan lagi ngalamin Itu jadi sesuatu yang nyampe gitu loh Ke hati Iya kan? Kadang-kadang suka kayak gitu Kadang-kadang kalau kita lagi ngalamin sesuatu Liriknya lagi ngaco pun Sebenarnya bisa jadi kayak Disangkut pauti Nama yang kita rasain gitu Tapi kalau yang berhenti di kamu Itu emang secara notasi Menurut aku tuh Notasinya kuat Liriknya juga asik gitu Dan aku ngerasa Anji waktu pas bawain juga Dengan versinya dia juga luar biasa Keren Makanya aku sampai sekarang juga suka lagu itu Dan di 2020 kemarin Aku dapet kesempatan untuk Eh 2021 kemarin Aku dapet kesempatan Ngobrol sama Mbak Dewi Untuk bisa Aku coba untuk di Recreate sama aku Gitu loh Dan dia peliknya di penjara Di penjara Kenapa harusnya Bilset di penjara Terus kalau dia yang kayak Stres gitu Ngabuk Itu ada cerita di baliknya loh Sebenarnya sesuatu yang Berbeda Pasti akan dilihat gitu ya Di antara semua cerita-cerita Yang udah pernah kita lihat sebelumnya Nah berhenti di kamu itu Akan terasa Sama atau flat Kalau Kalau lagu itu Itu dikemas dengan story yang Yang mungkin Cewek sama cowok Berantem ribut dan blablabla Mungkin Gak ada bedanya sama Video clipnya Anji yang sebelumnya Gitu loh Aku ngerasa lagu ini Pemahamannya Mungkin lebih berhenti di kamu Itu orang yang sebenarnya Udah Keikat Sama seseorang yang gak bisa Kemana-mana gitu Dan akhirnya dibikin Lebih ekstrim lagi Gimana caranya Kayak orang di penjara Yaudah bikin Bikin Apa namanya Settingannya kayak Di penjara Tapi penjara itu bener Literally Badan kita gak bisa Kemana-mana lagi Gitu loh Hati kita juga Gak bisa kemana-mana Dan akhirnya Ya gila Sendiri sih Itu sulit gak sih Kak Acting harusnya Kayak Panik Terus ya Hebo banget Gitu kan Apa Justru tadinya Make upnya itu Udah Dibikin cantik Justru Tapi aku Aku sepakat sama si Direkturnya Kalau mau sekalian Gak usah make upan Gitu Karena biar totalitas Terus Ada beberapa Teman-teman Yakin lo Mel Ya gak usah Emang di penjara Emang bakalan cakep Gue bilang gitu kan Akhirnya yaudah Dibikin Dihapus Akhirnya dihapus Softline dilepas Dihapus Udah gak Dan akhirnya Itu juga Ada beberapa Yang bilang Yakin lo Mel Gak usah Gak apa-apa Totalitas kan Harusnya gitu ya Gitu Kita di penjara Betul gak setting Atau Gak di setting Di setting Di bangunan tua Di Bandung Tapi di setting Takut ya Yes Tambah Dua lagi dong Oh Kamu kok baik sih Sama aku Dari tadi Gak pernah digigit Aku ya Gak seru Takut tambahin deh Enggak kan Atau kamu ini Aku kebiasaan Digigit sama buaya Beneran Mungkinnya Jadi kayaknya ini Enggak Kurang ya Kurang gitu loh Kita ke dua detik ya Kak Bagaimana aku tanpa dirimu Enggak tahu lagi Rizky Fabian Judulnya? Enggak tahu Seperti kisah Seperti kisah Sama Ziva bukan sih Itu bukannya sendiri ya Oke 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 Maaf ya Aku lupa Judulnya apa Oke Oh my god Apa ya Tambahin lagi dong Dua detik Dua detik Ih Tuh Tuh Udah tiga detik Untuk pergi lagi Dari sini Dianya singgah Singgah lagi Melly Mono Oh pakaat satu detik tadi Iya ya Udah lagu sendiri loh Itulah hebatnya Memorinya udah mulai penuh Oke itu dia tadi games Lanjut lirik Atau digigit tapi karena tadi Kameli itu salahnya Satu Dua Jadi harus digigit lagi di dua Oke Oke silahkan Oke ini coba kita begini ya Dia tuh gak mau gigit tau gak sih Aku tuh kayak dia Akhirnya digigit buaya Akhirnya digigit buaya Karena biasanya penyanyi tuh gak digigit Kasih ke video Kalau aku mungkin karena pelawak ya Bukan penyanyi Jadi Jadi gak digigit Itu dia games Lanjutkan lirik Atau digigit Bareng Melly Mono Dan kalian Sahabat Nova Jangan lupa Untuk dengarkan Single terbaru aku Singgah di seluruh digital platform Thank you Ciao Terima kasih telah menonton!